Berlaku penembakan terhadap sejumlah kucing di lingkungan sekolah staf dan komando TNI Bandung, Jawa Barat, ternyata seorang Jendral TNI. Brigadir Jendral N.A. menembaki sejumlah kucing dengan alasan menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Adapun, kasus ini telah mendapat perhatian dari Panglima TNI Jendral Andika Perkasa. Sosok Brig Jendral N.A. hingga saat ini masih belum terungkap ke publik. Namun, menurut keterangan dari Kapus Pen TNI, Mayor Jendral Perantara Santosa, Brig Jendral N.A. merupakan anggota organik Sesko TNI. Perantara membenarkan bahwa Brig Jendral N.A. menembaki sejumlah kucing menggunakan senapan angin. Peristiwa itu terjadi di lingkungan Sesko TNI pada selasa 16 Agustus kemarin, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Perantara menjelaskan alasan Brig Jendral N.A. melakukan tindakan ini karena bermaksud menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal dan tempat makan para perwira Sesko TNI dari banyaknya kucing liar. Brig Jendral N.A. mengaku tindakan ini dilakukan bukan karena benci terhadap kucing. Setelah menerima keterangan tersebut, tim hukum TNI akan memproses hukum Brig Jendral N.A. Perantara menegaskan proses hukum tersebut khususnya menyangkut Pasal 66 Undang-Undang No.18 tahun 2009 tentang peternaikan dan kesehatan hewan. Sebelumnya, dugaan penganiayaan terhadap sejumlah kucing ini diunggah oleh pengguna Instagram atau rumah singgah klaw. Dalam video yang dibagikan, sejumlah kucing ditemukan mati penuh luka di lingkungan Sesko TNI, Marta Negara, Bandung. Nah, nasi ungaan itu menyebut peristiwa terjadi pada 16 Agustus 2022. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!